Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu, keluarga besar, SMK Negeri Magetan, baik guru, selalu saya berhormati, pada kesempatan yang bergeri, mari kita bandingkan ibu sukur pada Allah sekatala untuk hari ini kita bersama-sama tugas dari rumah yang disebut dengan BDR, Bekerja Dari Rumah atau Work From Boom. Dan kegiatan ini kemarin direkomendasikan oleh Pak TAP, yang kemarin sudah disarakan oleh TAP Bang Dina Ponorogo, Beberapa hal yang bisa disampaikan disini dalam pergiatan ini mungkin bisa saya sampaikan, dan nanti kalau belum jelas nanti saya share lewat WA Kedidasan. Mari kita mulai Bapak-Ibu. Mudah-mudahan yang pertama kita tetap sehat dan selamat dan kita bisa terhindar dari wabah penyakit, virus corona saat ini yang sangat kita takutkan atau melanda di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita dari virus itu bisa selamat, khususnya keluarga SMK dan warga seluruh Indonesia. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir. Amin. Amin. Tak lupa juga salam dan salam. Terima kasih. Bapak-Ibu, berhormati beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ini kemarin hasil telekurung pen dengan Pak Kacap, wilayah Ponorogo. Dari pengawas, KASI, dan seluruh kepala sekolah, SMK dan SMA, Kabupaten Magetan dan Ponorogo, Minggu 29 Maret 2020, pukul 11.00 sampai 12.30. Yang perlu saya sampaikan, yang untuk mendapat perhatian dan perlu kita tindaklanjuti. Tentara lain, satu, menegaskan kembali regulasi yang ada bahwa UN tahun 2020 ditiadakah. Jadi UN-nya yang mengadakan pun dibatalkan dan nanti diganti nilai sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, sekolah segera merevisi kriteria kelumusan tahun pelajaran 2019-2020 dan segera dikirim ke cabang binas. Yang ketiga, hubungan dengan tanggap darurat corona. BDR atau WPH, Buat Kerja Dari Rumah atau Work From Boom sampai tanggal 5 April 2020. Masuk seperti biasa tanggal 6 April 2020. Mohon yang keempat, Mohon Bapak atau Ibu Guru saat pembelajaran daring, pemberian tugas A. Tidak membebani siswa dan orang tua. B. Mengarah ke life skill atau kecakapan hidup, terutama berkaitan dengan situasi saat ini. C. Memahami bahwa tugas tidak menuntut ketuntasan kurikulum. 5. Bekerja dari rumah atau BDR, WPH tidak berlaku untuk petugas keamanan dan kebersihan. Jadi keamanan dan kebersihan tetap masuk membersihkan dan mengamankan sekolah. 6. Untuk WPH, Work From Home, sebagai bukti kegiatan adalah membuat atau mengisi jurnal dan disertai pendukungnya. Jurnal dikumpulkan tanggal 6 April 2020. Di samping itu, untuk ceking harian, tetap laporkan lewat format pemantuan WPH, Work From Home, bisa lewat Excel atau aplikasi yang disiarkan atau yang ada. 7. Mengingatkan bahwa WPH, Work From Home, bukan hari libur, tetap di rumah, keluarlah kalau memang benar-benar perlu. 8. Ikuti dan patuhi SOP penanganan pandemi Corona. 8. Melalui jaring yang ada, Bapak Ibu, terutama wari kelas, mohon mengingatkan dan beritahukan kepada orang-orang wali siswa tentang kegiatan belajaran daring selama BDR, bekerja dari rumah, serta hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. 9. Semua ISN segera mengisi sensus penduduk secara online karena terkoneksi dengan infektorat. Demikian yang disampaikan oleh Pak Kacap kemarin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang perlu sampaikan, Bapak Ibu tadi, mohon diperhatikan, dan nanti kita bersama-sama tanggal 6 masuk dan perlu diingatkan, ya tetap kita waspada. Kalau masuk mungkin seperti biasanya, tidak jabat tangan, atau kalau bisa jangan berguruh mendekat. Namun, bagaimana untuk setelah kita karena Bapak Ibu guru masuk di ruang guru, mungkin itu ya saling jagalah, beneran kita tidak ada untuk kena kegiatan itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu sampaikan, terima kasih atas perhatian semuanya. Sekali lagi saya berdoa, semoga warga besar, semoga negara kemungkinan, tidak ada masalah, semuanya sehat, mudah-mudahan terhindar terhindar dari penyakit Corona yang saat ini melanda. Demikian, kurang bisa, mohon maaf, bila ikita utri sotayah, akurukalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.